Pemahasai yang saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Sis Kamawaski. Akademisi Roky Gerung sedianya kembali menjalani sidang kugatan perdata. Kali ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 23 Agustus. Namun Roky Gerung tidak hadir dalam persidangan meski sudah mendapat surat panggilan melalui PT POS. Kugatan ini dilayangkan oleh DPP Taruna Merah Putih. Dalam sidang kali ini, DPP Taruna Merah Putih diwakili oleh Rola Sitinjak, yang merupakan Ketua DPP. Selain Roky Gerung, DPP Taruna Merah Putih juga menggugat Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Rola Sitinjak menerangkan, gugatan ini dilayangkan imbas ucapan penghinaan Roky Gerung terhadap Presiden Jokowi Dodo beberapa waktu lalu. Lantaran Roky Gerung tak hadir maka sidang gugatan ini ditunda dan akan digelar pada 6 September mendatang. Menurut Rolas, penghinaan Roky jelas-jelas ikut menyerang Jokowi sebagai pribadi. Sebagai mana diketahui, Roky Gerung dalam verifikasinya mengatakan ucapannya tersebut ditujukan pada Jokowi selaku kepala negara. Hal ini lantaran dirinya mengkritisi kebijakan-kebijakan Jokowi termasuk soal pembangunan IKN. Menurut Rolas, seharusnya Roky supaya akademisi bisa memberikan kritiknya secara santun. Rolas menekankan, Presiden Jokowi selama ini selalu terbuka terhadap kritik terhadapnya. Disinggung soal ketidakhadiran Roky di dua sidang gugatan perdata, Rolas pun berharap agar Roky bisa hadir dalam sidang mendatang. Adapun sehari sebelum sidang DPN Jakarta Pusat, Roky Gerung juga menghadapi sidang DPN Jakarta Selatan. Namun Roky juga tak menghadiri sidang tersebut dengan alasan tak menerima surat undangan. Roky bahkan menyebut gugatan yang dilayangkan David Tobing di PN Jakarta kepadanya adalah absurd alias tidak jelas. Jadi ini panggilan pertama, seperti yang sudah kita dengar tadi, nanti panggilan kedua akan ada di 6 September, yang akan datang, dua minggu dari sekarang. Mungkin bisa dibelaskan sedikit tentang gugatannya Pak? Oke, tentang gugatannya seperti yang sudah kita ketahuin, bagaimana setempatnya beliau, yang ada di Youtube, yang ada di Medsos. Ya, itu kan cukup jelas yang menyatakan, kalimat kata-kata bajingan, ya kan, itu kalimat-kalimat yang tidak pantas lah. Jadi pertanyaan saya yang paling lucu adalah, apakah Kepala Negara itu bisa bertindak sebagai bajingan? Ini kan pasti orang yang dibicarakan. Seperti setelah menjadi media sosial, dia katanya tidak menyerang sebagai pribadi, tapi dia menyerang sebagai Kepala Negara. Ya, makanya teman-teman yang ada melakukan gugat, apa, laporan pidana, ya, ada juga yang di Polder dan di Mabes, itu terserah. Kalau kami lihat, ini harusnya kita sebagai warga negara yang baik, ya kita hormatinlah Kepala Negara itu. Apalagi yang dilakukan Kepala Negara tersebut, salahnya di mana? Ya, kan, apa ya, seperti yang dia sebutkan itu ya, saya nggak salah nih, biar kita putih. Ya, apa namanya, ambisi Jokowi yang pertahankan legasinya, pergi ke Cina, nawar nikah-nikah, dan seterusnya. Dia tidak mikirin nasib kita, dia mikirin nasib sendiri. Bajingan tolol, ya, bajingan pintar, ya kan, tolol, bajingan pintar, pengecut, ajaib. Bajingan tapi pengecut. Emang jabatan itu bisa jadi bajingan, bisa jadi pengecut? Tidak bisa, pasti orang yang diserang, ya. Ya, dan lagi yang diserangin, ya kan, sebagai pribadi dan juga sebagai Kepala Negara, kalau menurut kami. Ya, supaya dia tergeralah kepada semua masyarakat, dan ini pembelajaran bagi kita. Boleh mengkritik, apalagi Jokowi bukan anti-kritik. Di mana-mana Pak Jokowi dikritik, dihina, segala macam, dia nggak pernah melakukan tindakan apapun. Ya, kami sebagai Taruna Merah Putih, saya partai dari PDI Perjuangan. Ya, Taruna Merah Putih, saya Ketua DPP Hukum dan HAM. Ini kita merasa tidak benar, ini harus tindak dan harus. Itu nggak karena secara hukum. Apakah saya, apakah kami dari Taruna Merah Putih yang benar? Apakah Taruna Merah Putih, DMP, DPP, ini apakah yang salah? Itu kita lihat di persidangan. Bang, kemarin kan di persidangan di Jakarta Selatan juga Rofi Gerung nggak hadir, kemarin sekarang nggak hadir juga. Dan sepertinya memang belum pernah gitu Bang untuk menghadiri panggilan-panggilan yang di pengadilan ini. Kalau dari tanggapan Abang sendiri gimana, apakah ada kemungkinan bahwa dua pekan lagi dia akan hadir? Saya berharap dia hadir, ya. Beliau ini kan orang pintar, ya. Kalau dibicara di beberapa media sosial, di televisi, sangat pintar, berkata-kata pintar. Dan saya yakin beliau orang yang taat hukum, lah. Saya percaya beliau dua minggu lagi akan hadir. Tapi kalau jika dia tidak hadir, ya kita simpulkan aja seperti apa beliau itu. Dia sangat pintar, berkata-kata pintar. Dan saya yakin beliau orang yang taat hukum, lah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.